Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merespons positif soal ajakan pertemuan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono usai berolahraga di Glora Bungkarno, Sunayan, Jakarta. SBE menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga putranya sudah menerima ajakan pertemuan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani. Sebelumnya, sejen PDIP Astokristianto menyebut Puan Maharani bakal berdialog dengan AHY dengan menghormati etika politik. Saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Muan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Terima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperlukan sebagainya. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog tetapi kami menghormati etika politik. Setelah nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam radar kandidat calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka peluang kemungkinan berkomunikasi dengan sejumlah partai politik, termasuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut, tak ada salahnya berdialog, namun tetap menghormati etika berpolitik. Sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum-belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu hal yang positif. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialogkan sesuatu hal yang penting. Sementara saat ditemui di Bandara Adi Sumarmu Boyolali, Jawa Tegah, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut, saat ini internal PDIP masih mencermati dan tidak mau terburu-buru dalam memutuskan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar. Lalu saya dalam acara MUI setelah bertemu dengan Mas AHY, jadi kapan aja saya membuka Puan untuk bisa bersilaturan. Jadi bisa kapan aja. Tak hanya AHY, Puan Maharani sebelumnya juga menyebutkan sejumlah nama yang berpotensi jadi bakal cawa pres mendampingi Ganjar, seperti Mahfud MD, Erik Tokhir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Erlangga Hartarto. Tentu sejumlah nama ini akan jadi pertimbangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 nanti. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bicara soal ajakan pertemuan Puan Maharani pada AHY. Benarkah pertemuan ini akan bermuara pada pembicaraan serius atau hanya sebatas manuver? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Mas Burhan. Sore Ibrahim. Mas Burhan kalau Anda lihat ini muara pertemuannya kemana sih Mas Burhan? AHY dengan Mbak Puan? Saya melihat PDI Perjuangan pas Karakernas itu mulai lebih inklusif. Sebelumnya terkesan PDI Perjuangan menutup pintu dengan banyak partai. Termasuk statement sebelumnya yang dikeluarkan oleh elit PDI Perjuangan yang mengatakan Demokrat dan PKS sulit untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dan ternyata setelah Rakernas ada perubahan strategi yang menunjukkan PDI Perjuangan lebih merangkul, lebih inklusif. Dan itu ditunjukkan gesernya oleh Mbak Puan. Dan Mbak Puan ini kan putri dari Ibu Mega dan Almarhum Taufik Kemas. Taufik Kemas ini adalah elit PDI Perjuangan yang mampu menjadi icebreaker. Ketika SBY berkuasa sebagai presiden, Pak Taufik Kemas inilah yang berhasil mencairkan hubungan PDI Perjuangan dengan Demokrat. Meskipun PDI Perjuangan tetap berkoalisi, tetapi Pak Taufik Kemas dipilih sebagai ketua MPR bahkan oleh fraksi Demokrat. Nah saya melihat Mbak Puan sedang mencoba memainkan fungsinya sebagai icebreaker tadi. Tujuan utamanya adalah meskipun mungkin hanya sekedar pada kutip gimmick ya, terlalu tinggi kita, memastikan AHAI menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Tetapi gesture ini itu membuka opsi lebih jauh kalau misalnya Demokrat yang mengusung Anies gagal di putaran pertama, seperti yang ditunjukkan oleh banyak survei-survei kredibel hari ini, setidaknya PDI Perjuangan dan Mas Ganjar bisa berharap untuk berkoalisi dengan Demokrat di putaran kedua. Jadi itu saya melihat. Berarti kalau misalkan ada harapan ke arah sana bisa berkoalisi, walaupun di putaran kedua ini bisa memecahkan kebuntuhan yang selama 20 tahun ya kita hitung ya. Bisa terjadi itu? Bahkan Ibrahim, kalaupun toh tidak bisa berkoalisi, karena hubungan yang bersifat antagonistik antara Ibu Mega dengan Pak SP, tetapi setidaknya pernyataan dari Mbak Puan, kemudian ajakan untuk bertemu ya dengan Mas AHAI, kemudian gesture yang lebih ramah dan lebih simpatik dari Mas Hasto, itu setidaknya akan dibaca oleh konstituen Partai Demokrat, dan mereka, para konstituen pemilih Partai Demokrat maupun pendukung Mas AHAI, itu terbuka untuk memilih opsi lain setelah misalnya calon atau capres yang diusung oleh Partai Demokrat tidak lalu seputaran kedua. Jadi misalnya ya. Mas Burhan, tapi selain itu apakah ada juga ke arah kalau ini mencoba untuk mengganggu koalisi sebelah Mas Burhan? Ya menurut saya kan tafsir semacam itu nggak bisa disalahkan juga Ibrahim ya, kalau kemudian muncul seolah-olah gitu ya, ada gangguan kepada koalisi perubahan. Tetapi kan bukan berarti keuntungan buat PD Perjuangan saja, Partai Demokrat juga bisa mengambil keuntungan dengan mengatakan kepada NASDEM atau PKS mitra koalisinya, bahwa ketua umum yaitu Mas AHAI, itu juga dilirik oleh capres lain, dan itu akan meningkatkan bergaining position, terutama ketika Mas Anies belum menentukan siapa cawapresnya. Jadi sebenarnya dalam politik kita tidak bisa mengatakan ini adalah keuntungan si A, si B, kemudian yang lain tidak mengambil keuntungan sama sekali. Jadi masing-masing saling memanfaatkan. Oh, jadi dengan adanya kode dari Mbak Puan, kemudian ajakan pertemuan ini, memberikan dampak elektoral juga bagi Demokrat, bagi AHAI sendiri, jadi daya tawar juga Mas Burhan? Bukan dampak elektoral ya, tapi daya tawar tadi. Daya tawarnya aja. Sedang negosiasi terkait siapa cawapres Mas Anies, NASDEM menolak dengan keras, PKS terlihat enggan, tiba-tiba nama AHAI disebut oleh Mbak Puan sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar. Itu kan jelas menaikkan posisi tawar, meskipun lagi-lagi, too good to be true untuk membayangkan seorang AHAI menjadi cawapres Ganjar. Tetapi setidaknya kan bisa menjadi amunisi tambahan buat Partai Demokrat untuk menaikkan leverage sekaligus daya tawar ketika berhubungan dengan Anies Baswedan. Kalau tadi bacaannya, ini bisa arahnya ke tadi dua putaran. Nah, jika dua partai ini bekerjasama, pertimbangannya apa? Alasan kuatnya dari Demokrat dan PDP seperti apa, Mas Burhan? Ada dua, yang pertama adalah kemistri. Nah, pada titik ini terus terang PD Perjuangan kalah set ya, kalah stat dibanding dengan Prabowo. Prabowo jauh lebih lincah dengan mendatangi Pak SBY di Pacitan, apalagi Demokrat kan sebelumnya mendukung Pak Prabowo di 2019. Nah, sebelum ini kan PD Perjuangan terlalu kaku ya, kurang fleksibel. Tapi setidaknya dengan langkah dan statement dari Mbak Puan, itu membuka opsi untuk mencairkan suasana. Itu kemistri yang pertama. Yang kedua adalah, menurut saya mau tidak mau adalah siapa yang potensial menang. Jadi kalau misalnya salah satu pendukung capres tertentu, entah itu Demokrat, entah itu PKS, Nasdem, misalnya ya kalau kita mengasumsikan survei hari ini itu betul, yaitu Kompas, survei Kompas, survei Indikator, survei Populi, menunjukkan Mas Anies agak berat untuk masuk putaran kedua, maka partai-partai pendukung Mas Anies akan melihat siapa di antara Pak Prabowo atau Ganjar yang potensial menang. Oh, itu yang diperebutkan. Karena Ganjar potensial menang, meskipun kemistrinya berat, ya tentu Ganjar akan dilirik oleh partai pendukung Anies di putaran kedua. Tapi kalau potensi menangnya ada di Pak Prabowo, meskipun kemistrinya kurang terjalin, ya kemungkinan partai-partai yang tidak lolos putaran pertama akan berlabuh ke sana. Mas Burhan, tapi yang menarik, Pak Hasto juga bilang menghormati etika politik. Dari diksi ini, apa artinya Mas Burhan kalau Anda cermati? Ya, kan begini, jangan sampai kan PD Perjuangan dianggap mengganggu rumah tangga orang lain. Ya, bagaimanapun kan koalisi ini ibarat pernikahan. Meskipun belum ada akadnya ya, akadnya kan nanti di bulan Oktober 2023. Nah, kalau misalnya, ini mungkin masih tunangan lah ya, kita anggap gitu. Kalau misalnya ada pembicaraan kepada Mas Ahaye, Mas Ahaye-nya sudah resmi sebagai cawapres Mas Anies, itu kan bisa menimbulkan kesan, PD Perjuangan mengganggu tunangan orang. Tetapi sekarang kan belum ada keputusan resmi, siapa cawapres Mas Anies. Saat yang sama, Demokrat juga akan mengatakan, di internal koalisi perubahan, bahwa capres ketua umum mereka, yaitu Mas Ahaye, ini barang mahal. Buktinya disebut oleh partai pemenang, seperti PD Perjuangan. Jadi menurut saya sih saling menguntungkan, hubungan kedua tokoh ini. Dan buat publik juga bagus. Bagusnya adalah mencairkan suasana ketegangan, jelang pemilu 2024. Sehingga partai yang selama ini dianggap, sulit untuk bertemu, seperti PD Perjuangan dan Demokrat sekalipun, bisa ketemu. Dan itu bagus buat mencairkan suasana, bukan hanya di tingkat elit, tapi juga di tingkat publik. Nah, kalau dari Mbak Puan sudah mengambil peran sebagai icebreaker, bagaimana peran yang harus juga mungkin dilakukan oleh Bumega dan Pak SBY, Mas Burhan, kalau menurut Anda, untuk mencairkan ini? Nah, ini bagus nih pertanyaannya Ibrahim ya. Ini kan seolah-olah sindiran nih. Kalau putra-putri mereka bisa bertemu dengan, tanda kutip, mesra gitu ya, dengan indah gitu ya, masa orang tuanya nggak mau bertemu? Kan orang publik bisa mengatakan demikian loh. Sedikit, pasti bertanya seperti itu. Ya kan, bagaimanapun kan Mbak Puan dan Mas Ahaye kan dari generasi yang lebih muda, dan mereka pun bisa bertemu dengan baik, meskipun berbeda partai, berbeda ideologi, to some extent ya, meskipun secara umum keduanya berasal dari partai nasionalis, tetapi mereka bisa bertemu dalam segala perbedaan. Bisa sepakat dalam ketidaksepakatan. Dan itu seharusnya ditiru juga oleh para orang tua, oleh generasi politisi yang sudah lebih senior. Karena bagaimanapun, publik mengharapkan 2024 ini, kita disukuhi pertarungan yang programatik, tetapi tidak menghilangkan aspek persaudaraan kita sebagai sesama bangsa. Terima kasih, Mas Burhan. Sama-sama. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia telah menyampaikan pandangannya soal rencana pertempuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyenot. Terima kasih, Mas Burhan.